Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nadi Friski Akbar Dengan NIMS 1216137 Saya dari kelas E Saya disini akan sedikit mengaparkan tentang uji Wilcoxon Dan bagaimana penggunaannya dalam aplikasi SPSS Uji Wilcoxon ini dilakukan untuk memperhitungkan dua kelompok data yang berbeda secara kaedah statistik Tujuannya adalah untuk mengetahui di bagian mana saja perbedaan antara kedua kelompok tersebut Tipe data yang bisa diteliti menggunakan pengujian Wilcoxon ini adalah data-data yang bisa direngking Namun tidak memiliki nilai ukur yang mutlak Pengukuran dilakukan pada objek yang sama Namun dengan perlakuan yang berbeda Uji Wilcoxon ini berfungsi untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan Atau dependent Menguji efektivitas suatu treatment Misalnya dilakukan pengamatan pada objek yang sama sebelum dan sesudah menerima perlakuan Lalu uji Wilcoxon ini merupakan alternatif dari uji piratitis Jika uji normal tidak dapat terpenuhi Untuk spesifikasinya sendiri Data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya ordinal Berasal dari populasi yang sama Memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan Lalu disini ada contoh kasus Seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan Sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat POS Untuk keperluan tersebut Diambil sampel secara acak sebanyak 26 perusahaan Lalu diperoleh data sebagai berikut Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan hipotesis H0 Untuk tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat POS Dan H1 Terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat POS Untuk alphanya sendiri sebesar 5% Untuk kriteria ujinya Tolakan 0 jika Z hitung mutlak lebih dari Z min alfa Atau p-value kurang dari alfa Lalu untuk statistik ujinya Kita menggunakan aplikasi SPSS Pertama buka aplikasi SPSS Lalu di bagian data view Masukkan sesuai dengan yang tertera di soal Setelah itu Buka variable view Nah Isi juga variable sesuai yang terdapat di soal Lalu di bagian mesur Kita ubah Menjadi scale Keduanya menjadi scale Setelah data siap Lalu klik analyze Non-parametric test Legacy dialogues Lalu to related sample Lalu to related sample Kemudian akan muncul seperti ini Selanjutnya pindahkan item yang ada di kiri ke kanan Setelah itu beri checklist pada Wilcoxon Lalu klik ok Maka akan muncul seperti ini Nah dari hasil SPSS tadi Kita mendapatkan Z hitung mutlak 3,026 Dan Z alpha 1,64 P value 0,002 Dan alpha 0,05 Z hitung mutlak Lebih dari Z alpha Dan P value Kurang dari alpha Maka H0 ditolak Berdasarkan hasil tersebut Maka dapat disimbulkan bahwa Terdapat perbedaan penjualan Sebelum dan sesudah perusahaan Memasang iklan Di surat kabar rakyat POS Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih